Al-Fatihah Dalam tayangan channel ini akan dikisahkan tentang Sahabat Nabi Muhammad SAW Sebelum menceritakan kisah sahabat Nabi SAW satu persatu Terlebih dahulu akan dijelaskan tentang Definisi sahabat Nabi dan keutamaan sahabat Nabi SAW Terima kasih, selamat menyaksikan Definisi sahabat Nabi Sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW membantu perjuangan beliau Dan meninggal dunia dalam keadaan muslim Ibn Hajar Al-Asqolani mengatakan Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW Dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam Terdapat definisi yang lebih ketat yang menganggap bahwa hanya mereka yang berhubungan erat dengan Nabi Muhammad SAW saja Yang layak disebut sebagai sahabat Nabi Dalam kitab Muqaddimah Karya Ibn As-Solah dikatakan kepada Anas Engkau adalah sahabat Rasulullah dan yang paling terakhir yang masih hidup Anas menjawab Kaum Arab badui masih tersisa Adapun dari sahabat beliau Maka saya adalah orang yang paling akhir yang masih hidup Demikian pula Ulama tabi'in yang bernama Said bin Al-Musayyab Dia berpendapat bahwa sahabat Nabi adalah mereka yang pernah hidup bersama Nabi Setidaknya selama setahun dan turut serta dalam beberapa peperangan bersama beliau Adapun Imam An-Nawawi berkata Beberapa ahli hadis berpendapat bahwa kehormatan ini Sebagai sahabat Nabi terbatas bagi mereka yang hidup bersama beliau Yaitu Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang lama Telah menyumbang harta untuk perjuangan beliau Dan mereka yang berhijrah ke Madinah dan aktif nolongnya Dan bukan mereka yang hanya menjumpainya sewaktu-waktu Misalnya para urusan Arab badui Serta bukan mereka yang bersama dengannya Setelah pembebasan Mekah atau Fathul Mekah Serta bukan mereka yang bersama beliau Serta bukan mereka yang bersama dengan beliau Setelah pembebasan Mekah atau Fathul Mekah Ketika Islam telah menjadi kuat Tingkatan para sahabat Ibnu Al-Athir dalam kitab Asad Al-Ghubah Fima'rifah As-Sohaba Mengatakan Para ulama berbeda pendapat mengenai tingkatan para sahabat Tetapi kami akan menyebutkan pembagian yang populer Yaitu pembagian menurut Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim Al-Naisaburi Dalam kitabnya Ma'rifat Ulum Al-Hadith Ia membagi tingkatan sahabat ke dalam 12 tingkatan Yaitu Pertama Para sahabat yang masuk Islam di Mekah Seperti Abu Bakar Umar bin Khotob Uthman bin Afan Ali bin Abi Talib Dan beberapa yang lainnya Kedua Jamaah Darun Nadwah Dalam sebuah riwayat disebutkan Bahwa setelah Umar bin Khotob bersahadat Dia pergi bersama Rasulullah Rasulullah Al-Hadith Ke Darun Nadwah Di sana Umar dibayat oleh beberapa orang Mekah Termasuk Said bin Zaid Dan Sa'ad bin Abu Waqas Ketiga Para sahabat yang berhijrah ke Abis Sinia atau ke Habsah Termasuk diantaranya Ja'far bin Abu Talib Kempat Para sahabat yang membayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Akobah Seperti Ubadah bin As-Sumid Kelima Para sahabat yang ikut bayat Akobah kedua Yang sebagian besar dari kalangan Ansor Kenam Golongan Muhajirin pertama Yang masuk Islam ketika Rasulullah Tiba di Kuba dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah Di tempat itu Mereka mendirikan masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang disebut Masjid Kuba Termasuk dalam tingkatan ini adalah Amir bin Rabi'ah Ketujuh Para sahabat yang ikut dalam perang Badar Kedelapan Para sahabat yang memaluk Islam Dan kemudian berhijrah ke Madinah Pada periode antara Perang Badar Dan Perjanjian Hudaibiyah Seperti Al-Mughirah bin Su'bah Kesemilan Para sahabat yang ikut bayat Ridwan Seperti Salamah bin Al-Akwa Dan Ibnu Umar Kemuliaan mereka disebutkan dalam Al-Quran Artinya Artinya Perjanjian Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Mekah Termasuk diantaranya Khalid bin Walid dan Amr bin Al-Ash Kesebelas Para sahabat yang masuk Islam saat Fathul Mekah Termasuk diantaranya Abu Sufyan Syahr bin Harb Kedua belas Anak-anak yang melihat atau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saat peristiwa Fathul Mekah Dan sepulangnya dari Haji Wada Termasuk diantaranya Al-Saib bin Mazid dan Abu Tufail Amir bin Wathilah Ibnu Salah dalam mukadimahnya Meriwayatkan bahwa Abu Zura'ah al-Razi Ditanya tentang jumlah sahabat Yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia menjawab Bahwa tidak ada yang mengetahui jumlahnya Secara akurat Jumlah sahabat yang ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sepulangnya beliau dari Haji Wada Mencapai 40 ribu orang Sedangkan kaum muslim yang ikut perang tabuk Berjumlah 70 ribu orang Al-Kostolani dalam Al-Mawahi berkata Teramat sulit bagi siapapun Untuk memperkirakan jumlah sahabat Nabi Secara akurat Tidak ada yang mengetahui jumlahnya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena banyaknya orang yang masuk Islam Selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup Selain itu mereka tidak berada di satu wilayah Ada yang mengatakan bahwa para sahabat yang dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumlah sekitar 124 ribu orang Pria dan wanita Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mencapai sekitar 60 ribu orang 30 ribu di Madinah Dan 30 ribu lainnya berasal dari berbagai kabilah Arab Dan kelompok lainnya Ibnu Al-Athir mengungkapkan bahwa secara harfiah Sahabat berarti orang yang menyertai dan menemani seseorang Dalam peristilahan sejarah Islam Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara sadar dan mengimaninya Baik ketika ia diutus sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mampu semasa hidupnya Dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman Dengan demikian Ada beberapa kriteria yang menjadi syarat Seorang bisa disebut sahabat Nabi Pertama Pertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu orang yang pernah duduk lama dalam satu majlis Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti Abu Bakar Umar bin Khotob Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Dan beberapa sahabat lainnya Atau yang duduk sebentar Bersama beliau Termasuk orang yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti Dimam bin Tha'laba Sahabat dalam pengertian ini Meliputi pria dan wanita Baik yang sudah balik maupun belum Dan juga termasuk jin dan malaikat Yang pernah melihat atau bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kedua Bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan sadar Sehingga tidak termasuk dalam kategori ini Orang yang melihat Nabi dalam mimpi Ketiga Orang yang mengimani ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi mengingkari ke Nabiannya Tidak termasuk sahabat Kempat Bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah beliau diangkat sebagai Nabi Artinya Orang yang bertemu Nabi Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Bukanlah sahabat Meskipun mereka mengimaninya Seperti Bukhayro Sang Rahib atau Pendeta Yang mengimani ke Nabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kelima Bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau masih hidup Sehingga orang yang bertemu Nabi Setelah beliau wafat Tidak termasuk kolongan sahabat Meskipun ia bertemu dengan beliau Dalam keadaan sadar Bukan mimpi Kenam Orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ia sendiri mati dalam keadaan iman dan islam Dengan demikian Orang yang bertemu dan mengimani Nabi Tetapi kemudian ia murtad dan mati dalam keadaan kafir Tidak termasuk kolongan sahabat Ibn Hajar dalam Al-Isobah Menuturkan lima macam jalan untuk menetapkan sahabat Pertama Penetapan secara mutawatir Seperti disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Misalnya Allah berfirman Jika kamu tidak menolongnya Muhammad Maka sungguhnya Allah telah menolongnya Yaitu ketika orang kafir Musyrik Mekah Mengeluarkannya dari Mekah Sedang ia salah seorang dari dua orang Ketika keduanya berada dalam gua Di waktu ia berkata kepada temannya Janganlah kamu berduka cita Sesungguhnya Allah beserta kita Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 40 Para mufasir termasuk Ar-Razi Sepakat bahwa ayat tersebut Bertutur tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq Dengan demikian Tidak ada yang dapat menolak Atau mengingkari Kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq R.A Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Penetapan sahabat secara mutawatir Juga terdapat dalam hadis Yang direwetkan secara mutawatir Dari Rasulullah S.A.W Misalnya hadis tentang 10 orang Yang mendapat kabar gembira Sebagai ahli surga Nabi S.A.W bersabda Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga Tolkha di surga Az-Zubair di surga Abdurrahman bin Auf di surga Syed bin Abu Waqqas di surga Syed bin Zaid di surga Abu Ubadah bin Jarroh di surga Kedua Popularitasnya tidak mencapai Kriteria mutawatir Seperti penetapan Status sahabat Abu Syed Al-Khudri Abdullah bin Umar Abu Hureroh dan lain-lain Meskipun tidak ada Riwayat mutawatir Yang menetapkan Kedudukan mereka Sebagai sahabat Tidak ada yang meragukan Kedekatan mereka Dengan Rasulullah S.A.W Ketiga Penetapan melalui Kesaksian sahabat Yang dekat dengan Rasulullah S.A.W Misalnya Seorang sahabat Yang dekat dengan Rasulullah S.A.W Mengatakan bahwa Seseorang itu Memang benar sahabat Atau bagian dari sahabat Atau orang yang Menemani Nabi S.A.W Atau dengan penyataan Semisal Aku dan si Fulan Bersama Nabi Atau Aku bersama si Fulan Mendengar hadis dari Nabi Atau Aku dan si Fulan Menemui Nabi Namun As-S.A.W Menuturkan Pernyataan seperti ini Dianggap benar Jika orang tersebut Diketahui Jelas keislamannya Kempat Penetapan satu sahabat Melalui pernyataan Seorang tabiin yang terpercaya Seseorang ditetapkan Sebagai sahabat Melalui penuturan Seorang tabiin Apabila tabiin yang terpercaya Mengatakan bahwa Si Fulan adalah sahabat Maka pernyataannya itu Dianggap sebagai salah satu cara Untuk menetapkan Status sahabat Sebagaimana diungkapkan Oleh As-S.A.W Dan Ibn Hajar Namun Sebagian ulama berpendapat Bahwa ucapan Seorang tabiin Tidak bisa dijadikan Dasar untuk menetapkan Status sahabat Seseorang Ucapan kami Seseorang ditetapkan Sebagai sahabat Melalui penuturan Seorang tabiin Berarti Tidak disyaratkan Beberapa orang yang menyebutkan Bahwa si Fulan adalah sahabat Tetapi cukup satu orang Ada ulama yang berpendapat Bahwa pendetapan seperti itu Harus diungkapkan Setidaknya oleh dua tabiin Tetapi pendapat yang lebih Absah atau lebih valid Adalah cukup satu orang Kelima Pengakuan seseorang Yang bisa diterima Bahwa ia berada pada masa Yang memang wajar Jika ia termasuk sahabat Dengan kata lain Seseorang bisa mengatakan Bahwa ia adalah Sahabat Nabi S.A.W Jika menuhi dua syarat Pertama Pengakuannya memang logis Sesuai dengan zaman Kedua Setelah diketahui bahwa Ia hidup sezaman Dengan Nabi S.A.W Harus ada pendapat Jumur ulama usul Dan ulama hadis Yang memperkuat pengakuannya Kemuliaan Sahabat Rasulullah S.A.W Tidak seorang pun Meragukan kemuliaan Dan keutamaan Para sahabat Rasulullah Mereka telah mengorbankan Jiwa dan harta Demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sehingga panji tawkhid berkibar Gagap perkasa Di puncak yang paling tinggi Mereka tidak melalaikan Perintah dan panduan Yang ditegaskan dalam Al-Quran Mereka tidak pernah Melupakan perintah Allah S.W Dan tidak pernah menyimpang Dari sunnah Rasulullah S.A.W Mereka jauh dari Kemunafikan Kebimbangan Persangka buruk Dan perselisian Satu sama lain Para sahabat Nabi Dikenal sebagai orang Yang selalu bersikap adil Ibnu Al-Hajib mengatakan Keadilan adalah Prinsip keagamaan Yang akan Mengokohkan ketakuan Dan harga diri Sama sekali bukan bid'ah Keadilan bisa diwujudkan Dengan menjauhi Dosa-dosa besar Dan meninggalkan Kebiasaan Melakukan dosa kecil Ibnu Al-Athir menjelaskan Ungkapan keagamaan Untuk mengecualikan Orang kafir Sementara Ungkapan Mengokohkan ketakuan Dan harga diri Untuk mengecualikan Orang fasik Dan frase Sama sekali bukan bid'ah Untuk mengecualikan Pelaku bid'ah Cara terbaik Untuk menghadapi Orang yang meremehkan Salah seorang sahabat Adalah tidak berhubungan Dengannya dalam segala urusan Abu Zur'a berkata Jika kau melihat Seseorang merendahkan Salah satu diantara Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketahuilah bahwa ia adalah Seorang zindik Bagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki hak Dan begitu juga Al-Quran Keduanya Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Sampai kepada kita Karena jasa Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka melecehkan Para pejuang Islam Untuk meruntuhkan Keagungan Al-Quran Dan As-Sunnah Sungguh Mereka lah yang lebih layak Dilecehkan Dan dinistakan Karena mereka adalah Kaum zindik Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam Terdapat sekelompok Sahabat Nabi Yang dipandang Lebih tinggi statusnya Di antara kalangan mereka sendiri Yaitu sebagai ulama Yang dimintakan fatwanya Untuk berbagai permasalahan Yang mereka hadapi Sahabat Nabi Yang memberikan fatwa Diperkirakan Ada sekitar 130 orang Laki-laki Dan perempuan Menurut Ibn Qoyim Al-Jawziyah Para ulama Sahabat Nabi Terbagi sebagai berikut Satu Para sahabat yang banyak Berfatwa Yaitu tujuh orang Umar bin Khotob Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Aisyah Umbul Mu'minin Zaid bin Thabit Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Abbas Dua Para sahabat yang Pertengahan dalam berfatwa Antara lain Abu Bakar Ummu Salamah Anas bin Malik Abu Said Al-Khudri Abu Hurairah Uthman bin Affan Abdullah bin Amr bin Al-Ash Abdullah bin Zuber Dan lain-lain Tiga Para sahabat yang sedikit berfatwa Hanya satu dua masalah Yaitu Abu Darda Abu Al-Yasar Abu Salamah Al-Makhzumi Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Hasan bin Ali Hussein bin Ali Nu'man bin Bashir Ubay bin Kaab Abu Ayyub Abu Talha Abu Zar Ummu Atiyah Sofiyah Ummul Mu'minin Hafsah Dan Ummu Habibah Para sahabat yang terakhir meninggal dunia Sahabat yang terakhir meninggal secara umum Atau paling akhir adalah Abu Tufail Yang wafat pada tahun 102 Hijriah Ada pula yang menyatakan Tahun 110 Hijriah Sahabat dari kalangan Ashabul Aqobah Yang ikut Bayat Aqobah Yang terakhir meninggal dunia adalah Jabir bin Abdullah Sahabat dari kalangan Ahlu Badar Yang terakhir meninggal dunia adalah Kaab bin Amr Sahabat dari kalangan 10 orang yang dijanjikan surga Sahabat dari kalangan 10 orang yang dijanjikan surga Yang terakhir meninggal adalah Sa'ad bin Abi Waqbos Sahabat dari kalangan penduduk Mekah Yang terakhir meninggal adalah Abdullah bin Umar Sahabat dari kalangan penduduk Madinah Yang terakhir meninggal adalah Sahal bin Sa'ad Sahabat dari kalangan penduduk Kufah Yang terakhir meninggal adalah Abdullah bin Abi Awfa Sahabat dari kalangan penduduk Basra Yang terakhir meninggal adalah Anas bin Malik Sahabat dari kalangan penduduk Mesir Yang terakhir meninggal adalah Abdullah bin Haris bin Juz Sahabat dari kalangan penduduk Syam Yang terakhir meninggal adalah Abdullah bin Buser Dan sahabat dari kalangan penduduk Khurasan Yang terakhir meninggal adalah Puraidah bin Husayb Terima kasih telah menonton